ikan itu bercerita sambil menangis temen tempar atau ditendang gitu temen-temen di sampai sampai geser gitu yang rahanya terus kok tega banget matanya itu dilukai terus dikasih nge-ngeknya ikan dicudik gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang tinggal semua siang ini Mak Miu mau sedikit cerita ya tentang kehidupan kikan di masa lalunya tapi ceritanya itu Mak Miu dapat dari komunikator animal ya temen-temen jadi kikan sama komunikatornya ngobrol tentang masa lalunya si kikan karena Mak Miu juga Mak Miu yang minta tolong kenapa sih kikan kok bisa sampai seperti itu ya dan akhirnya kikan sampai di rumah kucing Miu ini kikan kenapa kok matanya sampai bolong lepas ya temen-temen ya kayak enggak memang enggak memang enggak ada matanya waktu pertama kesini itu teru raka dan rahnya sampai mencor gini gini kasihan temen-temen maemnya susah gitu terus kok miris banget gitu dan ceritanya itu ternyata seperti ini temen-temen dulu itu si kikan itu diadopsi sama seseorang lah ya dan dimanja banget terus namanya itu bukan kikan namanya kalau nggak salah namanya namanya itu muza ya temen-temen sebelum namanya kikan kalau nama kikan itu kan dari disini dia itu cuma ya di sayang-sayang dimanja-sayang seperti itulah dan kita itu kan kayak jenis kucing Himalaya ya temen-temen yang cemong-cemong gitu hitam gitu terus apa itu dia itu sangat dimanja banget makanan juga disiapin minum tidur terus dan kikan itu paling jauh mainnya di halaman di terasnya lah temen-temen terus kenapa kok kikan bisa seperti itu itu karena tetangganya yang tidak suka sama kucing yang temen-temen awalnya kucing luar itu suka nyakar-nyakar jok atau mipis si joknya tetangga itu gara-gara kucing liar itu ya temen-temen melipisin jok motornya atau cakar-cakar gitu akhirnya ownernya si kikan ini yang dituduh dikira si kikan yang cakar-cakar dan pipisin jok motornya akhirnya sama tetangga itu berantem lah ya temen-temen akhirnya kikan itu keluar atau diculik gitu akhirnya kikan itu katanya dilempar di tembok matanya dicukil terus di apa kasih nge-nge-nya ya Allah terakhir banget mamiu apa ikan itu bercerita sambil menangis temen-temen coba bayangin ya waktu kayak gitu ya mamiu aja kayak gini bayangin si kikan kayak gitu padahal kikan kan yang nggak salah apa-apa dia katanya begitu dia cerita sama komunikatornya itu juga sambil nangis temen-temen kasihan banget Pak Miu gini nggak sambil bayangin rewayatnya kikan dulu ya kok kok sejahat itu orangnya itu loh padahal kan nggak lihat kan nggak lihat kikan nyakar-nyakar gitu kok dia sampai nuduh kikan kayak gitu terus katanya dilempar keras ke tembok terus akhirnya rahen rahen apa dilempar atau ditendang gitu temen-temen di sampai sampai geser gitu ya rahen rahenya terus kok tega banget matanya itu dilukai terus dikasih nge-nyaknya kikan dicudik gituin ya Allah terus akhirnya kikan tiga hari sembunyi ditumpukan bata-bata gitu tapi dia ya takut ya temen-temen dia takut mau keluar itu tapi dia kelaperan kelaperan terus akhirnya dia pergi ke sampah-sampah lah ya temen-temen ini yang temuin kan dulu temennya Mak Miu yang jualan itu ya yang jualan nasi goreng dari jadi kan itu mengais-ngais sampah di sampahnya nasi goreng temennya Mak Miu itu akhirnya diambil terus diserahkan ke Mak Miu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan jadi sikikan itu trauma berat ya temen-temen terus kenapa dia kok sering menyendiri disini seperti itu karena dia masih trauma seperti itu tapi dia sangat senang sekali disini sudah diobatin sama ayah sama emak tinggal disini sebenarnya dia sangat senang sekali makanya dalam beberapa hari kemarin ini dia kan manja-manja banget ya temen-temen ya waktu live juga dia guling-guling seperti itu terus kemarin Mak Miu tanyakan juga kenapa kok tumben si kikan itu meyong-meyong padahal sebelumnya itu kan anaknya peniem banget ya cuma tidur makan seperti itu ternyata ya itu dia itu mau bilang terima kasih gitu tapi dia nggak tahu caranya mengungkapin mau terima kasihnya itu gimana gitu katanya sangat sedih sekali temen-temen ceritanya kalau saya dengerin ceritanya kikan itu mesti sambil nangis saya Mak Miu bayangin lah kok sekejam itu manusia sama hewan ya dan alhamdulillah ini tadi Mak Miu dan ayah sudah mandiin anak-anak semua temen-temen alhamdulillah sudah selesai dan juga dan juga termasuk ikan komunikator ini sebenarnya setiap orang bisa ya temen-temen eh kayak Mak Miu nonton Kak Jasmine Jawi itu ya Oh dia kan komunikator hewan juga itu yang penting itu meditasi fokus seperti itu setiap orang katanya bisa berkomunikasi dengan hewan temen-temen dan Mak Miu sudah dua kali nyoba tapi belum belum berhasil tingin banget Mak Miu sama sekali belum pernah meditasi ya temen-temen jadi eh yang pertama itu pas fokus gitu warnanya itu warnanya itu merah meditasi yang kedua kok berubah jadi hijau gitu ya tetap lah tetap belajar soalnya Mak Miu pingin ingin banget eh mengerti apa isi hati mereka apa ya ngobrol-ngobrol gitu loh temen-temen biar makin dekat lagi kalau kita ngobrol sama sama kucing-kucing kita jadi kita kan ngerti apa yang mereka inginkan gitu bisa memahami kayak kemarin kejadian itu kenapa sih pom-pom gegeran sama si Tom seperti itu ya ya perlu waktu lah katanya Kak Jasmine Jawi itu kalau belum pernah meditasi itu memang agak lama dan Mak Miu kan juga memang kurang fokus kalau tidak malam ya temen-temen ya kalau siang sudah ada aja pengganggu nya ya udah temen-temen kita intip anak-anak yang habis mandi ya mungkin lainnya udah kering sama ya juga udah dilepas yang terakhir tadi yang terakhir-terakhir tadi itu yang yang agak nakal-nakal yuk kita intip sekarang ini dia temen-temen ini tadi si jama Mak Miu mandiin Alhamdulillah manut ini sikikannya tinggal ngisirin headdreer nya kan sama sisir ya temen-temen jadi cepet kering yang bulu-bulu panjang tadi ini anaknya temen-temen Halo kita namanya dulu moza ini sayang ini ada kutunya satu itu tuh 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 udah mati di atas ya sayang itu ini kan mencor ya temen-temen ini matanya kan sama dokter Hedy dilepas kelopaknya dilepas kalau matanya udah nggak ada terus kelopaknya kan itu dulu itu beler terus gitu kan terus sama dokter ini di kelopaknya diambil biar tidak berebes gitu soalnya nanah temen-temen yang dikeluarin ya terus dijahit Alhamdulillah ini udah bagus ya sayang ya udah gemuk terus bulunya juga makin bagus harus di maafin orang yang mengani ayah kamu dulu ya biar dapet genjaran setimpal ya itu si jama wakil pinter biasanya dia perang dunia kalau dimandiin sama ayah disini ada si ratu judes sama gembrot ini ini pintar Ino 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 juga mandi tadi itu malah temen-temen mandinya dua kali kira sama ayah udah dibilas makminyum bilas lagi soalnya pas Elma kebangun ya lah maaf Ino ya tuh asetnya habis apa mandi malah tidur di sana itu roaming nggak mau di malah tidur dek situ enak semua seger Oh sin juga ngedebleh disini nah disini ada ui cantik udah mandi juga itu sisi maksuti seger ganteng habis mandi ganteng semua kok gelap gelap disini ganteng cantik Pompom juga mandi Pak Lurah juga mandi loh manut malahan Pak Lurah nya winter ya harum semua pakai parfum juga wuhh Pak Lurah Pak Lurah apa ya udah teman-teman mungkin cukup sekian dulu video siang ini terima kasih banyak yang sudah menonton terima terima kasih banyak yang telah dukung keluarga Miu untuk yang baru gabung jangan lupa di subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gemeret-gemeret Hai hihihi spodong adem semua terima kasih Terima kasih.